Intro Rumput pelapanen bola stadion utama gelora Bung Karno SUGBK dijamin akan tetap bagus saat digunakan untuk pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ketika agenda Misa bersama Paus Franciscus berlansung Timnas Indonesia nantinya akan menjamu Timnas Australia di Stadion GBK pada selasa tanggal 10 September tahun 2024 mendatang sementara kunjungan Paus Franciscus ke Indonesia berlansung mulai 3-6 September tahun 2024 Pemimpin gereja katolik dunia itu juga dijadwalkan akan menggelar Misa Akbar di Stadion GBK pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 sore sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat Dalam hal ini, pihak Stadion GBK memastikan acara tersebut tidak akan menyentuh area lapangan sepak bola Artinya, acara Misa Akbar tidak digelar di atas rumput stadion utama Langkah ini diuterapkan demi menjaga kualitas pertumbuhan rumput yang baru diperbaiki sebagai persiapan menatap babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Pada saat kegiatan Misa Kudus Tanda 5 September nanti dikonfirmasi tidak menggunakan area FOP, Field of Plate atau area pertandingan untuk menjaga kualitas pertumbuhan rumput saat kualifikasi World Cup Round 3 ya Jelas pihak Stadion GBK, UI, kepada FIFA selasa tanggal 3 September tahun 2024 Lapanen bola Stadion GBK tidak akan dipakai untuk tempat duduk umat atau media Mereka nantinya akan ditempatkan di area tribun stadion sesuai kode warna yang didapatkan Sementara itu, altar akan diletakkan di area lapangan atletik Meski berjarak, tetapi umat akan tetap bisa melihat Paus Franciscus lebih dekat Sebab Bapak Suci nantinya akan berkeliling menggunakan Pope Mobile menyapa umat yang hadir di stadion